Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron buku harian seorang istri Untuk episode malam ini Yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita lihat Namun sebelumnya bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini Silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya guys Saat ini Nana dan Dewa sudah hidup harmonis dan berusaha mempertahankan rumah tangganya Meskipun Nana dan Dewa tak lagi tinggal di rumah Buana Hingga Nana merasa sangat terpukul karena telah kehilangan calon anaknya Nana berkonsultasi dengan dokter kandungan Dia mendapat kabar duka kalau janin yang dikandungnya harus dikuret Demi keselamatannya Lalu Nana menceritakan hal tersebut kepada Dewa Nana dan Dewa tidak kuasa menahan kesedihan Karena selama ini mereka menunggu kehadiran calon anaknya Sementara itu Pasha nampak galau karena telah gagal menjadi pemimpin yang baik di perusahaan Buana Khop Di sisi lain Nana dan Lula nampak menyelamatkan Bu Diana Nana merasa ada ikatan batin antara dirinya dan Bu Diana Nana nampak begitu bahagia bisa bertemu dengan Bu Diana Meskipun belum mengetahui bahwa Bu Diana adalah ibu kandungnya sendiri Kali ini Parah kembali membuat kerusuhan dengan memberikan pengakuan yang sangat mengejutkan bagi Neratu Parah mengatakan kalau sebenarnya Pasha bukanlah anak dari Rama Buana Namun Sari membantahnya Arman mengajak Nana, Lula dan Bu Diana untuk makan bersama Tujuannya adalah ingin mengembalikan ingatan Bu Diana Namun usaha Arman sia-sia Diana tidak bisa ingat apa-apa bahkan dengan anaknya sendiri Nah guys bagaimana episode selanjutnya? Tentunya kalian pasti penasaran dengan alur cerita selanjutnya Jangan lupa saksikan alur cerita selanjutnya dari sinetron buku harian seorang istri Malam ini 23 Juli 2021 hanya di SCTP